Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Tamlika Ada lagi informasi menarik untuk kawan-kawan semuanya Bisa kawan-kawan lihat di layar Sobat kita ini Kamu berhasil, asef selebeu Anda telah diterima dalam program Mitra Youtube Padahal awalnya sobat kita ini Mengalami kendala, ialah Bingung Mau bertanya kemana Kalau ada teguran pedoman komunitas Lalu mau mengajukan monetisasi Lalu terkendala di verifikasi Lanjutan Itu kan untuk Youtube berpemula tentunya Memiliki banyak kebingungan Lalu kebingungan tersebut seperti begini Udah lolos monetisasinya Akibat mendapatkan bantuan Kurang lebih bisa dikatakan seperti begitu kan Lalu Youtube berpemula ini Bingung mau bertanya kemana Mungkin kawan-kawan juga merasakan Hal seperti begitu Mau bertanya kemana, mau bimbingan kemana Ini solusi gratis Tis, gratis Untuk kawan-kawan semuanya Dimanapun Youtube berpemula berada Kawan-kawan lihat sendiri Ini awalnya persoalannya kawan kita ini Saya naikkan ke atas Panjang bener ini Monetisasi channel tidak bisa Awalnya sobat kita ini bertanya Monetisasi di channelnya katanya Gak bisa Kalau teguran pedoman komunitas yang aktif Apakah channel tidak bisa dimonetisasi Tentu saja Kadang-kadang Youtube berpemula itu bingung Membedakan antara Teguran pedoman komunitas yang aktif Dengan peringatan Nah Dan sebagai Youtube berpemula Jangan sampai Tersesat di jalan Ini ada solusi Gratis Untuk kawan-kawan semua Youtube berpemula dimanapun Untuk menyelesaikan persoalan yang Kawan-kawan alami Nah kita lihat Ini awalnya Ini kan jawaban-jawaban yang direkomendasikan Dimana sih awal cerita Kawan kita ini Kita turunkan ke bawah Nah disini Ada sobat Natsura yang menjawab Pastikan Anda telah menyelesaikan Semua langkah untuk mengaktifkan monetisasi Di channel Youtube Anda Agar dapat mengakses semua cara Untuk memperoleh penghasilan Ya aduh Ini kurang lebih diarahkan dulu Untuk bisa membuka Youtube Studio Browsernya Lalu lihat di bagian monetisasi Kan seperti begitu kan Lalu muncul lagi Sobat Nata Livli menambahkan Nah jika yang kakak maksud Baru mengajukan monetisasi Saat ada tuguran pedoman komunitas yang aktif Maka kakak tidak bisa mengajukan monetisasi Nah tapi Kita lihat bagaimana jawabannya Ternyata Dari sobat Crazy Football ini Yang bertanya Yang bertanya kan Ternyata persoalannya Katanya Semua syaratnya sudah terpenuhi 4.000 jam tayang udah 1.000 subscriber udah Pas mau daftar partner Muncul seperti begini Ternyata beliau Belum mengaktifkan Fitur lanjutan Kadangkala kita menganggap Sepele Masa sih Nggak bisa aktifkan fitur lanjutan Tidak Seperti Itu Persoalannya Persoalannya bukan hanya Semudah itu Nah Kita lihat bagaimana sih Sebenarnya ceritanya Di sini Persoalannya Crazy Football Mengalami kendala Perlu akses Kamera Google Perlu menggunakan Kamera ponsel anda Untuk menyelesaikan Verifikasi Nah Di sini Masalah akses Kamera ini Itu Kawan-kawan kan Harus mengaktifkan Izin Kamera Untuk aplikasi Google Chrome nya Awalnya itu Kita Ini Kita klik dulu Menggunakan Tanda pengenal yang valid Lalu kita klik berikutnya Lalu kita masuk Di bagian email Lalu kita klik Tautan di email nya Akan diarahkan Ke Google Chrome Lalu setelah itu Akan Masuk Untuk Memotret Melalui Google Chrome Untuk bisa memotret Melalui Google Chrome Perlu Akses Kamera Nah Diberikanlah cara Bagaimana untuk Mengakses kamera Namun Namun Masih terkendala Terkendalanya itu Akses kameranya Masih Tidak bisa juga Lalu habis itu Diarahkan lagi Ini Kak Ternyata dia udah aktifkan Akses kamera Tapi tetap tidak bisa Lalu habis itu Diarahkan lagi Tetap tidak bisa Bayangkan dimana Kawan-kawan Mendapatkan Bantuan gratis Berupa bimbingan gratis Sedetail Seperti ini Itu hanya kawan-kawan bisa dapatkan Di bantuan komunitas Youtube Nah kita lanjutkan lagi Ini masih terkendala Masih terkendala Masih terkendala Lalu saya Muncul di sini Saya coba memberi Solusi tambahan Bisa kawan-kawan lihat Saya muncul di sini Tamlika Mencoba memberi Solusi tambahan Untuk kawan-kawan kita Crazy football Yang mengalami kendala Coba nyalakan ulang perangkatnya Jadi saya Utarakan Coba deh Restart dulu HPnya Lalu habis itu Masuk ke setelan Aplikasi Google Chrome Izin Kamera Aktifkan Lalu buka kembali Email tersebut Nah apa yang terjadi Yang terjadi Tetap tidak bisa Ini penanyanya Nulis di sini Tetap gak bisa kak Tetap gak bisa Kalian-kalian bisa baca sendiri Penanyanya menulis Tetap Tidak bisa Nah terus habis itu Penanyanya bertanya lagi Yang mana kak Gunakan verifikasi video Untuk mendapatkan fitur Youtube lanjutan Nah disini Terlihat jelas Ada tulisan Mulai verifikasi Lalu saya berikan Arahan Klik mulai verifikasi Lalu penanyanya muncul lagi Sudah disalin linknya Dan sudah menggunakan Chrome Ini hasilnya Tetap tidak bisa Nah Tapi Saya tidak putus asa Memberi bantuan ke kawan-kawan ini Kita lihat Sebelum muncul screenshot di atas Bagaimana sih sebenarnya tampilannya Nah kenapa saya menjawab Seperti begitu Agar kawan ini Mau mengulang kembali Prosedur yang saya utarakan di atas Prosedur yang saya utarakan di atas Buka kembali email tersebut Lalu klik tahan lama Di bagian tulisan biru Yang biasa di klik Supaya linknya bisa di copy Nah lalu buka Google Chrome Pasti link tersebut Ini udah cukup detail saya kasih Hanya terkadang kita belum selesai membaca Langsung praktek Langsung balik lagi ke komunitas Bilang tidak bisa Nah makanya saya bilang Coba Screenshot bagaimana tampilannya Maksudnya itu ya Coba ulangi deh Saran yang saya berikan di atas Kan Nah ternyata Maaf bang Tadi aku salah Salin link Dan aku coba lagi Gini hasilnya Yang terjadi Dia sudah bisa Verifikasi Nah terus abis itu muncul persoalan Apa ini sudah selesai kak? Nah lalu saya jawab di bawahnya Nah 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 Alhamdulillah akhirnya bisa Selama wajah tampil jelas dan terang Maka kurang lebih 4 jam Kemudian sudah ada hasil Jadi kalau kawan-kawan Verifikasi fitur lanjutan Menggunakan video Lalu di tempat yang terang seperti begini Sangkin terangnya ini Saya sudah Kepanasan Nah Kurang lebih 4 jam Sudah diterima verifikasi lanjutannya Terus muncul Lagi penanya Terima kasih banget kak Sudah mau Membantu Maaf sebelumnya Sudah merepotkan Kak foto wajah aku aman kan? Nah penanya ini bertanya lagi Apakah foto wajahnya maksudnya videonya ya? Apakah itu aman? Lalu saya jawab lagi Tentunya insya Allah bakal aman Tersimpan di server Google Nantinya setelah verifikasi selesai Maka akan terhapus otomatis Nanti akan dapat email itu Bilang Videonya telah dihapus Jangan khawatir Itu maksudnya video verifikasinya Yang dihapus Karena sudah selesai Proses verifikasinya Nah kayak begitu Oke kak terima kasih banyak Sudah Membantu saya Sehabis itu tinggal daftarkan Ke program partner YouTube Lalu saya tanya lagi Bagaimana apakah sekarang Sudah aktif fitur lanjutannya? Lalu beliau menjawab lagi Berkat bantuan lu nih kak Berkat bantuan lu nih kak Sudah hijau semua Terima kasih banyak Sudah membantu Nah ada screenshotnya Sudah aktif semuanya Berawal dari Tidak bisa Menjadi bisa Lalu masuk ke tahap Selanjutnya Nah ini saya berikan lagi Nah 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 Alhamdulillah Sudah aktif semua Kan tahap selanjutnya ini Mendaftarkan monetisasi Jadi saya berikan di bawahnya Apa-apa saja sih Yang harus di Periksa Sebelum Mengajukan monetisasi Nah ini kurang lebih Yang selalu saya utarakan kan Kalian-kalian tinggal baca aja Lalu habis itu muncul Gini udah Kayak profesional Apa Belum kak Apa sudah bisa daftar? Nah saya suruh Baca lagi Lalu terapkan di channelnya Baca Terapkan di channel Nah terus habis itu Kak kalau konten Kena pembatasan usia Apakah melanggar kebijakan youtube? Saya kasih lagi nih Disini Hanya teguran yang aktif Yang membuat Tidak bisa Mengajukan monet Nah kurang lebih Kayak begitu Lalu muncul lagi Kak Kayak begini bagaimana? Nah itu kan Ini namanya Peringatan Ini namanya Peringatan Dan bukan Teguran aktif Cara gampang untuk Membedakannya Peringatan itu Warnanya kuning Teguran aktif Warnanya merah Nah ini kan Warnanya kuning kan Nah ini peringatan Lalu saya berikan lagi Lalu akhirnya Oke kak Terima kasih Saya sudah coba Bergabung menjadi Partner youtube Gini hasilnya Dan Langkah pertama Monetisasi Udah selesai Bayangkan Ini dibantuan komunitas loh Diberikan bimbingan Udah selesai Lalu lanjut berikutnya Sangat bermanfaat kakak Semoga channel saya bisa Pulih pagi Maksudnya Saya juga kurang mengerti Maksudnya mungkin Supaya bisa diterima Sobat crazy football Bisa pencet mulai Pada langkah kedua Kenapa saya utarakan itu? Karena Ini kan udah tertulis Selesai guys Udah tertulis Selesai Di bawah sini Ada tertulis Mulai Hanya terkadang Kita Menunggu Dan tidak memencet Tombol mulai Ini Nah makanya Saya arahkan lagi Itu guys Pencet tombol mulai Mana tadi sini? Nah pencet tombol Mulai Lalu ikuti Alur Prosesnya Lalu Yang kedua Berapa lama Prosesnya kak? Nah dia ini kan Udah ajukan yang kedua nih Dia udah mulai Tadinya kan Dia biarkan aja nih Tombol mulai Lalu dia pencet nih Tombol mulai Pencetak Mulai Ikuti alurnya Seperti yang saya utarakan di atas Lalu setelah itu Saya Jawab lagi Tinggal ditunggu saja Dengan sabar Sobat Crazy Football Sampai prosesnya Selesai diproses Oleh tim Youtube Ditunggu Kabar selanjutnya Nah kabar Selanjutnya nih Apa yang tertulis Tertulis Terima kasih Anda telah diterima Dalam program Mitra Youtube Terima kasih Lolos Monetisasinya guys Lalu abis itu Mantep Alhamdulillah Akhirnya monetisasinya Telah diterima Namun disini kan Dia bertanya Kalau videonya Dolar kuning Apakah tidak bisa Dapat penghasilan Nah jadi bayangkan Mulai dari verifikasi Sampai bisa verifikasi Mengajukan langkah pertama Langkah kedua Diterima monet Dolar kuning Dia tanya Saya kasih lagi Dolar kuning Berarti kalau gak ada iklan Gak dapat penghasilan juga kah Bang Nah ini kan dia bertanya lagi Kalau gak dapat iklan Gak ada penghasilan juga kah bang Nah saya jawab lagi Iklan tetap ada Secara terbatas Atau tidak menjalankan Iklan sama sekali Dan kalau sama sekali Tidak ada Iklannya Artinya penghasilannya juga Sama sekali Tidak ada Nah oke bang Terima kasih sudah membantu Semangat terus Kembangkan channelnya Nah disini saya kasih lagi Semangat Kembangkan channelnya Sambil Diimbangi dengan Belajar bagaimana Aturan youtube Oke terima kasih bang Nanti kalau ada kendala Bisa dibantu lagi kan bang Bang dari mana kita tahu Sudah dapat penghasilan Bayangkan beberapa menit Setelah itu Sudah ada kendala lain lagi guys Dari mana kita tahu Sudah dapat penghasilan Lalu saya berikan Cara mengecek penghasilan Nah lalu setelah itu Belum ada lagi Balasan dari sobat kita ini Jadi untuk kawan-kawan semuanya Ini merupakan tempat Dimana kawan-kawan bisa Bertanya gratis Menerima jawaban Dari berbagai pakar Bukan hanya saya aja Dari berbagai pakar Kontributor youtube Yang bisa menghandle Menjawab Menyelesaikan persoalan Kawan-kawan Hanya yang menjadi persoalan Kadang-kadang pertanyaan kita itu Kurang spesifik Sampai akhirnya Jawaban yang dikasih Atau diberikan itu Umum juga Jadinya Selama kawan-kawan memberikan Pertanyaan yang spesifik Oh iya Harap diingat Untuk Kalau ada email Atau Nama apa Yang bersifat rahasia Itu di blur Email yang paling utama Harus di blur Soalnya kita pakar produk Tidak bisa menjawab Kalau ada email Digambar Harus kita hapus Pertanyaannya Jadi kalau ada email Informasi pribadi Yang tertera pada pertanyaan tersebut Mohon maaf Terpaksa pertanyaannya Kita hapus Nah selama kawan-kawan Memblur pertanyaannya Di bagian Bukan pertanyaan yang di blur Bukan Informasi pribadinya Di blur Itu Bisa kita jawab Jadi Berikan pertanyaan yang Spesifik Dan Blur Di bagian Bagian informasi penting Maka jawaban yang akan diperoleh juga Mudah-mudahan Lebih spesifik Tapi kalau yang dikasih Pertanyaannya itu Umum Jawaban yang diperoleh juga Bakal umum juga Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh